Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama Rabitu billahi robba, wabil islami dina, wabimuhammadin nabiya wa rasula, rabbi zidni ilman, warzuqni fahman Selamat pagi semuanya, mari kita belajar bersama kembali yuk Di tema yang kelima, pengalamanku Sub tema yang pertama, pengalaman masa kecil Nah, untuk hari ini kita memasuki pembelajaran yang keempat Ayo bernyanyi Hari ini ibu guru mengajak bernyanyi Judulnya Kepala Pundak Lutut Kaki Nah, seperti ini gambarnya ya, ibu gurunya sedang mengajak bernyanyi Lagu itu disukai Udin saat masih kecil Dulu ayah yang bernyanyi untuk Udin Ayah bernyanyi dengan ketukan berbeda Kadang cepat, kadang lambat Udin merasakan bedanya saat bergerak Coba cari tahu tempo lagu sambil bernyanyi Kita lihat lagunya ya Nah, disini judulnya Kepala Pundak Ciptaan NN Kita coba dulu bernyanyi dengan tempo yang lambat dulu ya Satu, dua, tiga Kepala Pundak Lutut Kaki Lutut Kaki Kepala Pundak Lutut Kaki Lutut Kaki Itulah lagu yang dinyanyikan dengan tempo lambat Sekarang kita coba satu kali lagi ya Dengan tempo yang cepat Kepala Pundak Lutut Kaki Lutut Kaki Kepala Pundak Lutut Kaki Lutut Kaki Mata telinga mulut dan hidup Kepala Pundak Lutut Kaki Lutut Kaki Nah, kalau itu dengan tempo yang cepat Bisa dibedakan ya Mana yang tempo lambat Dan mana yang tempo cepat Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya Ayo mengamati Nah, disini ada Udin bersama ayahnya Yang sedang melakukan gerak dominan Yang bergantung pada kekuatan tangan Dengan menggunakan Wah, kalau disini Yang digunakannya yaitu ranting pohon ya Ini berarti harus hati-hati Takut patah ya Kita lihat teks di bawahnya Pengalaman Udin saat masih kecil Seru sekali Ayah mengajak Udin bergantung di pohon Kata ayah bergantung dapat melatih keseimbangan Awalnya ayah memegangi Udin Selanjutnya Udin mencoba sendiri Udin bergantung selama delapan hitungan Misalnya ya sedang menggantung Sambil dihitung Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Nah, kalau sekiranya sudah tidak kuat Boleh turun kembali Tetapi kalau masih kuat silahkan Dihitung selanjutnya sampai lama ya Lalu Udin ulangi lagi dengan hitungan yang sama Nah, nanti ayo lakukan bersama teman ya Tetapi harus hati-hati Harus dengan pengawasan bapak ibu gurunya di sekolah Ataupun orang tua Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya Nah, disini kita akan ayo mencoba Nah, disini ada Udin dan teman-temannya Yang sedang melakukan gerakan dominan Yang bergantung pada tumpuan Nah, kalau disini tumpuannya palang besi ya Kita lihat teks di bawahnya Banyak bergerak membuat bugar dan sehat Udin dan teman-teman aktif bergerak Mereka melatih keseimbangan dengan bergantung Tempat bergantung harus kukuh dan kuat Selain itu, kita harus berhati-hati Untuk menjaga keselamatan diri Carilah palang yang kukuh dan kuat Gunakan kekuatan tangan untuk bergantung Minta bantuan guru untuk mengawasi Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya Ayo mengamati Disini Udin dan teman-temannya ya Sedang bermain menggunakan palang dari besi ya Awas harus hati-hati Kita baca teks berikut ini ya Udin dan teman-teman bermain bersama Mereka mencoba bergantung di palang besi Udin, Beni, dan Edo mencoba bersama-sama Siti menghitung berapa lama mereka dapat bertahan Udin sering berlatih bersama ayah Udin dapat bertahan bergantung paling lama Wah, Udin hebat sekali, kata Siti Terima kasih, Siti Itu karena aku sering berlatih Dapatkah kamu temukan ungkapan pujian? Pasti tahu ya, contohnya yang ini Wah, Udin hebat sekali Nah, inilah kalimat pujian atau ungkapan pujian Ungkapan pujian dapat ditanggapi Dengan mengucapkan terima kasih Kita lanjutkan ke halaman berikutnya Ayo berlatih Perhatikan gambar di bawah ini Masih ya, disini Udin dan teman-temannya Sedang melakukan gerak dominan Yang bergantung pada tumpuan Nah, kalau disini menggunakan palang besi tentunya ya Kita baca teks di bawahnya Udin dapat berayun melewati palang besi Udin dapat berayun dengan cepat Beri tanda centang seperti ini pada pujian yang tepat Yang pertama disini ada ungkapan pujian Udin Kamu hebat, gerakannya cepat sekali Kemudian yang kedua ada Gerakan Udin biasa saja Nah, berarti yang termasuk ungkapan pujian yang ini ya Kita checklist disini atau kita centang Kita lihat yang bawahnya juga Tanggapan yang tepat untuk pujian tersebut adalah Nah, misalnya dapat pujian seperti ini Apa yang kita harus tanggapi Misalnya kita ucapkan terima kasih ya Terima kasih Itu karena sering latihan Nah, jadi kalau kita mendapat pujian seperti Udin ini Kita harus tanggapi dengan terima kasih Itu karena sering latihan Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya Nah, untuk kegiatan bersama orang tua Orang tua menemani dalam mengamati foto masa kecil Dan membimbing dalam membuat kalimat pujian Yang tepat terhadap foto tersebut Demikian pembelajaran hari ini Mari kita berdoa bersama-sama Allahumma inni istaudi'uka Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!